Ini ada artikel juga dari TikTok bahwa masyarakat Bali menolak penyebaran nyamuk di Bule Lengden Pasar. Sebelum saya cerita banyak tentang nyamuk walpuh, ya ini like, share, dan komen biar banyak saudara-saudara kita yang juga tahu. Pada awal atau awal sampai pertengahan bulan September, pemerintah Indonesia telah menyebar nyamuk. Nyamuk yang disebar itu ada di Jakarta Barat, di Jawa Tengah, dan di Bandung. Kemudian pada November ini, Bali merupakan giliran yang berikutnya. Nah ceritanya kenapa pemerintah menyebar nyamuk? Ternyata penyebaran nyamuk ini adalah salah satu dari program dunia, World Mosquito Program. Jadi dunia mempunyai program untuk menyebarkan nyamuk. Nyamuk itu direkayasa, direkayasa genetika, jadi jinnya yang direkayasa dan disuntik dengan walpuh, ya. Mereka mengklaim dan sudah dibuktikan, mereka sudah membuktikan dalam penelitian dengan para ahli dari UGM, bersama-sama dengan dari luar, mengatakan bahwa nyamuk yang direkayasa genetika dan disuntik walpuh, ya, tersebut, terbukti bisa menurunkan 77 persen angka kesakitan demam berdarah di wilayahnya. Ini sangat luar biasa. Maka WHO pun merestui program nyamuk dunia itu untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah. Dan waktu itu saya hanya membaca artikel, tapi tiba-tiba saya didatangin para ahli-ahli nyamuk, ahli lingkungan, datang ke rumah saya dan dia mengatakan, Ibu, Ibu, mereka tidak terima dengan penyebaran nyamuk tersebut. Apakah itu program nyamuk dunia yang antar dulu? Ya. Mereka bertanya, Ibu, itu apakah nyamuk Aedes aegypti yang direkayasa genetika itu berasal dari tempat kita? Kayaknya ya. Karena pada tahun 2011 dulu, ada seorang yang sangat terkenal di dunia, filantropis yang sangat terkenal di dunia, bertamu ke Jogja, dan dia berburu nyamuk. Setelah itu nyamuk dibawa ke Kolumbia dan mereka membuat suatu peternakan nyamuk di Kolumbia. Nah, dari sana itulah yang dilakukan penelitian dengan para ahli di Geja Mada. Nyamuk yang dipakai itu adalah Aedes aegypti. Aedes aegypti itu adalah jenis nyamuk yang dia bisa menularkan demam berdarah. Dia juga bisa menularkan cikungunya. Cikungunya dan demam berdarah itu bisa ditularkan pada pagi sampai sore. Tetapi kalau zika itu juga bisa ditularkan oleh Aedes aegypti itu pada malam hari. Dengan klaim mereka kalau nyamuk itu sudah direkayasa genetika dan sudah dicuntikan babok ya, artinya sudah tidak bisa lagi membawa virus-virus demam berdarah dan tidak bisa membawa virus zika. Tapi para ahli lingkungan, para ahli molekul biologi, ahli virus, dan ahli nyamuk itu pada protes pada saya. Pada saya kan sudah bukan menteri, tapi saya selalu menjadi tumpuan protes-protes yang mereka tidak mendapatkan jalan untuk protes. Mereka protes. Ibu, apakah sudah tahu efek jangka panjangnya? Saya jawab belum. Karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya. Tidak bisa kita ketahui sekarang juga. Kita baru bisa tahu antara 2 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang ahli ekologi, apakah Anda tahu Ibu bahwa nyamuk itu bagian daripada perantai ekologi yang sudah berlangsung di dunia ini? Dan biasanya Tuhan menciptakan itu seimbang. Kenapa sekarang nyamuk itu akan dimusnahkan dengan cara seperti itu dan direkayasa genetika yang seperti itu? Karena dengan direkayasa genetika dan di valpokia itu, mereka juga mengklaim tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Nah justru para ekolog itu pada mengkhawatirkan. Karena takut banget kalau itu akan berakibat fatal pada tahun-tahun berikutnya nanti. Nah, ada contohnya enggak? Ada, Bu. Pernah di suatu pulau di mana kupu-kupunya itu dihilangkan. Karena kupu-kupunya terlalu banyak dan mengganggu. Maka kupu-kupu dihilangkan dari suatu pulau. Dan apa akibatnya? Akibatnya ada tornado. Itu akibatnya kan sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka mereka pada protes. Dan masyarakat Bali yang lebih dahulu mengetahui mereka melakukan protes bersama-sama. Memang ini adalah program dunia. Ada 11 negara yang dilibatkan termasuk Indonesia, Singapura, Australia, dan sebagainya. Tetapi Singapura mengundurkan diri. Tidak mau negaranya disebari nyamuk. Dan sekarang Singapura enggak ikut. Nah sekarang Buleleng dan Pasar atau Bali, mereka khawatir. Kalau sampai Bali disebari nyamuk, maka itu akan menakutkan para wisatawan. Dan kalau wisatawan tidak mau ke Bali, maka mata pencaharian rakyat Bali akan hilang. Maka rakyat Bali tidak menghendaki penyebaran nyamuk itu diadakan di Bali. Nah bagaimana saudara-saudara Anda mau daerah Anda disebari nyamuk? Barangkali Anda enggak merasa ya. Jawa Barat, Jakarta Barat sudah disebari nyamuk. Bagaimana sih caranya nyebarin? Ternyata disebarinnya lewat gelas-gelas yang berisi telur-telur nyamuk. Dilewatkan RT-RW. Saya tidak mengerti bagaimana efek yang sebetulnya akan terjadi. Tapi yang jelas, kalau menurut data penelitian itu, dia akan menurunkan. Akan menurunkan angka kematian atau angka kesakitan dari demam berdarah dan cikungunya. Tetapi nampaknya belum ada hasil penelitian lainnya yang diekspos tentang akibat ekologi, tentang akibat jangka panjang karena adanya gym drive, akibat jangka panjang karena berubahnya ekologi di sekitar kita. Nah itu belum ada penelitiannya. Lagi-lagi kita menjadi bahan penelitian. Ya itulah nasib kita. Siapa yang mau memikirkan kita? Kalau bukan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan ulasan saya yang pendek ini, Anda semua kenal dengan program nyamuk dunia ini. Dan apakah Anda setuju? Dan kalau Anda tidak setuju, Anda bisa membuat petisi, Anda bisa apa saja. Tapi kalau Anda setuju, ya monggo saja, Anda harus menjadi pengawas. Kalau nyamuk itu ada di sekitar Anda, Anda harus bagaimana?